Kan cerita namanya begini, ada tiga kelompok pemuda yang ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah. Ada yang mengatakan satu, saya makan sholat terus tidak akan tidur-tidur di waktu malam. Yang satu lagi, saya makan puasa terus tidak akan buka-buka puasanya. Yang ketiga mah, saya tidak akan nikah. Seumur hidup biar saya ibadahnya sempurna. Terdengarlah oleh Rasulullah, kata Rasul, tidak ada manusia paling taqwa, kecuali saya. Tetapi, walaupun paling taqwa, saya puasa. Tapi, kalau sudah puasa, batal. Artinya, tidak terus-menerus puasa. Kalau waktu malam tidur, waktunya ya tidur. Walaupun saya suka sholat, tahajud di waktu malam. Jadi, walaupun saya suka sholat, saya tidak pernah sampai malam hari habis dengan tahajud. Digunakannya waktu malam itu sebagian dengan tidur waktu siang, puasa. Tapi, waktu puasa tidak selamanya puasa. Ada waktunya untuk futur, buka. Bahkan, kalau kita puasa terus-menerus, kita tidak bagus. Tidak ada puasa sunat melebihi daripada puasa daud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Bukan puasa dahar, artinya selamanya tanpa dijeda oleh futur. Kemudian, Rasul Mereka, sebagai bukti bahwa Rasul itu tidak mau hidup sendiri. Makanya, kata Nabi, siapa yang tidak mau dengan sunahku, bukan umatku. Kenapa? Pernikahan itu yang paling utama adalah untuk diri kita menjaga maksiat. Menjaga perjinahan. Ketiganya, mendorong ibadah. Bahkan, ibadah yang puasa, ibadah yang sudah nikah, lebih utama daripada ibadah yang tidak menikah. Kelima, bagi yang menikah itu pahalanya banyak. Ladang sabar, tawakal, musyawarah, pemaaf, hilim. Itu akan terjadi di rumah tangga. Kan semua jadi pahala. Memberi nafakah jadi pahala. Kemudian lagi apa? Menolong, membantu jadi pahala juga. Makanya, banyak pahala daripada pernikahan. Kalau kita lakukan dengan baik. Bahkan, Nabi mengatakan, saya bangga di hari kiamat, kalau umatku banyak. Berarti, kita bisa mengestapet perjualan dakwah Rasul. Kalau kita tidak menikah, siapa melanjutkan? Kalau misalkan perempuan kamu melahirkan laki-laki kamu menikah, mudah putus umat manusia, tidak ada yang melanjutkan. Makanya, nikah itu disunahkan. Terima kasih telah menonton!